Yuhuu, good day guys, kembali lagi dengan gue Ahmad dan yang pastinya di Bangglo Channel. Jadi, seperti yang kalian tau, di penghujung tahun 2021 ini banyak banget keyboard dengan knob yang bermunculan. Mulai dari Pressplay, Cooler Master, Keydose, dan bahkan yang bakal nyusul nanti ini ada Phantek dengan Max Fit 67-nya dan ada Vortex Series dengan GT Series-nya. Tapi gue gak bakal bahas keyboard-keyboard yang baru aja gue sebutin tadi, melainkan gue bakal bahas ini. Ini adalah DA Meka 6+. Tapi sebelum kita mulai videonya, kita intro dulu ya. Video ini disponsori oleh Dompet Admin sendiri, jadi admin akan merasa sangat terbantu jika kalian menekan tombol like dan tombol subscribe-nya. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi, di penghujung tahun 2021 ini banyak banget keyboard dengan knob yang bermunculan. Dan seakan gak mau ketinggalan, Digital Alliance juga merilis keyboard baru mereka dengan knob, yaitu DA Meka 6+. Tapi berbeda dengan yang lain, keyboard ini bisa dibilang yang paling murah diantara keyboard dengan knob yang lainnya. Nah, apa aja kelebihan dan kekurangan dari keyboard ini akan gue ulas secara singkat dengan video ini. Gue mulai dari packaging-nya terlebih dahulu. DA Meka 6 ini datang dengan dus berwarna hitam, dengan nama dan tampilan keyboard-nya berada di bagian atas dusnya. Nah, untuk di bagian samping kanan dan kirinya gak ada apa-apa, lalu untuk bagian depan dan belakangnya hanya ada pilihan warna switch di bagian belakang dusnya. Dan di bagian bawahnya terdapat tulisan yang cukup rame, yang merupakan spesifikasi dari beberapa kombinasi function keys dan juga terdapat gambar kecil yang menampilkan keseluruhan bentuk dari keyboard-nya. Lanjut, untuk isi paketnya, terdapat unit keyboard-nya yang dibungkus dengan PE foam, kabel sepanjang 1,8 meter yang udah braided dan berwarna hitam, buku manual, keycaps puller dari bahan plastik, switch cadangan, dan switch puller dari bahan metal. Untuk desainnya, keyboard ini menggunakan layout 65% exploded dengan tambahan adanya rotary knob di bagian kanan atasnya. Karena keyboard ini menggunakan layout 65% yang artinya keyboard ini memiliki 67 keys dengan hadirnya dedicated arrow dan absennya dedicated f-row keys dari keyboard ini. Untuk rotary knob-nya, pada keyboard ini berfungsi untuk up and down volume dan mute and unmute. Di sebelah kanan keyboard ini juga terdapat LED berwarna merah, yang fungsinya sebagai penanda apabila caps lock dan windows lock-nya sedang aktif. Di bagian depan case-nya terdapat tulisan DA Gaming, dan di bagian bawah case-nya terdapat tulisan MK6+, dan juga terdapat 4 buah rubber fit yang berbentuk memanjang. Untuk interface-nya, keyboard ini menggunakan kabel type-C yang sekaligus menjadi satu-satunya konektivitas pada keyboard ini, dan modul type-C-nya sendiri berada di bagian tengah keyboard ini. Secara penampilan, keyboard ini udah ganteng banget, terlebih lagi keyboard ini udah support dengan RGB per key, dengan 15 mode pilihan warna. Yang bisa kita kustomisasi dengan menekan tombol Fn plus garis miring untuk on-off RGB-nya, Fn plus tab untuk mengganti mode RGB, Fn plus arrow up and down untuk set kecepatan RGB-nya, Fn plus pack up dan pack down untuk mengatur brightness-nya, Fn plus arrow right untuk mengganti warna, dan Fn plus arrow left untuk mengganti direction effect. Untuk ukurannya, keyboard ini mempunyai panjang 32,5 cm, lebar 11,4 cm, dan tingginya 3 cm. Dan untuk typing angle-nya, keyboard ini mempunyai adjustable stand yang udah bisa di-adjust dengan dual level, yang tentunya untuk menambah kenyamanan saat kita mengetik. Lanjut kita bahas keycaps-nya, keycaps-nya terbuat dari bahan plastik ABS yang lumayan tipis, yang udah double shoot injection, dan tentu aja keycaps ini juga udah tembus LED. Dan font-nya sendiri disini lumayan bagus, cukup nyaman untuk dipandang, karena font-nya itu gak gaming-gaming banget. Keycaps ini juga mempunyai printing putih yang kerasa banget teksturnya, dan gue ngerasa kalau printing-nya ini bakal gampang banget untuk terkelupas. Di bawah keycaps-nya terdapat switch Otomo Red dengan Dust Proof yang mempunyai karakteristik linear, dengan Actuation Force-nya ada di 47G, dan untuk lifespan-nya yang diklaim mampu mencapai 50 juta kali klik. Untuk pilihan switch-nya, keyboard ini mempunyai 3 opsi pilihan, yaitu Otomo Red seperti yang gue pegang sekarang, Blue dengan karakteristik clicky, dan Brown dengan karakteristik tactile-nya. Untuk PCB-nya, dia berwarna orange dengan 3 pin dan belum hotswap universal, jadi PCB ini hanya terbatas untuk switch dengan 3 pin dan dari keluarga Otomo. Tapi kalian jangan risau, switch yang kompatibel dengan PCB seperti ini tuh udah banyak kok yang feel-nya enak. PCB ini juga masih north facing, ya di harganya yang cuma 400-an, kita gak bisa lah berharap untuk dapet south facing. Tapi yang bagusnya dari PCB ini tuh adalah LED-nya. LED-nya itu berada di dalam PCB-nya, jadi kalau kalian menggunakan switch yang gak kompatibel dengan LED SMD, switch-nya itu tetap bisa masuk. Oh iya, di PCB-nya juga terdapat encoder dari rotary knob-nya. Ya, meskipun kepala dari knob-nya ini agak beda, tapi encoder yang digunakan pada keyboard ini masih seperti encoder pada umumnya. Oke lanjut, stabilizer yang digunakan pada keyboard ini tipenya plate mount, berwarna putih yang udah pre-loop, tapi di unit gue ini masih terasa sangat retel. Dan menariknya, step ini tuh udah minim wobble, jadi untuk mod-nya nanti mungkin gue gak ngelakuin band-add mode pada step-nya ini. Untuk plate-nya disini dia terbuat dari metal dan berwarna putih, dengan kualitas cat-nya yang cukup bagus. Gue udah coba scratch test pada plate-nya, tapi gak ada baret sama sekali waktu gue scratch test pada plate-nya. Waktunya kita bongkar keyboard-nya. Untuk membuka keyboard-nya, kalian perlu membuka semua baut yang ada di plate-nya. Setelah membuka baut, kalian perlu lagi mencungkil top case-nya dengan benda tipis. Karena top case-nya ini menggunakan clip-in style yang agak keras untuk dibuka, sehingga kalian membutuhkan effort lebih untuk membuka case-nya. Oh iya, kalian juga jangan lupa untuk membuka knob-nya dulu sebelum membuka top case-nya, karena knob-nya ini menyangkut pada top case-nya. Untuk top case-nya ini berbahan plastik ABS yang cukup solid, dan untuk case-nya juga terbuat dari bahan plastik ABS yang solid banget. Plastiknya ini udah berasa gak kayak keyboard 400 ribuan. Gue udah coba untuk bending test pada case-nya, dan ya, hasilnya case-nya ini kaku dan solid. Di dalam case-nya ini terdapat sebuah foam, tapi bukan eva foam ataupun paron foam, ini malah lebih seperti busa. Ya, gue gak tau, busa seperti ini tuh optimal untuk meredam suara apa enggak, tapi yang jelas, foam ini bakal gue ganti dengan eva foam pada saat gue modding keyboard ini. Oh iya, ini FYI aja ya, sticker garansi pada keyboard ini tuh berada pada PCB-nya, jadi harusnya garansinya ini gak bakal hangus kalau kalian buka case-nya. Terlebih lagi, garansinya itu udah 1 tahun, jadi lumayan banget untuk nge-cover keyboard ini. Dan terakhir, gue bahas software-nya. Software-nya ini bisa kalian download di website resminya Digital Alliance. Dan untuk UI dari software-nya sendiri sangat sederhana dan mudah untuk dimengerti. Di software-nya ini, kalian bisa custom per key-nya, set RGB, dan juga pastinya setting makro. Nah, jadi itu dia ulasan singkat gue soal keyboard ini. Sebelum gue masuk ke kesimpulannya, gue bakal nunjukin typing sound dari keyboard ini. Dan berikut adalah typing sound-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu dia hasil dari typing sound-nya. Untuk feel-nya sendiri gak ada yang spesial. Feel-nya sama seperti keyboard Trimmon yang lain dan untuk switch-nya juga feel linearnya khas Outemu banget. Dan suara ping-nya juga khas dari Outemu banget. Untuk harganya keyboard ini dibanderol dengan harga Rp450.000 aja. Seperti biasa, link pembelian bakal gue taruh di deskripsi. Untuk kesimpulannya, di harganya yang cuma Rp450.000, kalian udah dapat layout 65% exploded plus rotary knob yang menjadi nilai tambah untuk keyboard ini. Untuk opsi mode-nya juga cukup luas, terlepas dari PCB-nya yang hanya support untuk 3 pin, keyboard ini cocok untuk kalian yang pengen tampil dengan keyboard yang menarik dengan harga yang murah. Dan keyboard ini gak bakal cocok untuk orang yang kepengennya tuh punya keyboard harus hotswap universal. Menurut gue, switch yang kompatibel dengan Outemu socket juga udah lumayan banyak kok dan feel-nya enak-enak. Seperti ACO CS, KTT atau konten, dan lain-lain lah. Dan untuk minusnya sendiri, dari keyboard ini yang pertama ya, belum hotswap universal. Ya meskipun gue bilang kalau switch yang kompatibel dengan Outemu socket itu udah banyak, tapi akan lebih banyak lagi jika sudah hotswap universal. Dan yang kedua adalah susahnya membuka case-nya. Dan ini adalah minus yang paling ngeselin buat gue pribadi. Jadi itu aja yang bisa gue sampein pada video ini. Untuk isi dari video ini itu murni dari pendapat gue pribadi. Kalau kalian punya pendapat lain atau saran dan pertanyaan, kalian boleh banget untuk komen di bawah. Nah, jadi sampe sini aja video gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video gue. Gue Ahmad, pamit undur diri, and see you!